Hah! Ledakan! 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 Hah! Ah! Semburan teriakan dan raungan nyaring terus meledak di ruang es dan salju yang luas ini. Langit dan bumi terus berguncang, dan ketika akhirnya tenang, ia mulai berguncang dan bergetar lagi di bawah raungan ledakan. Si Feng mencengkram peti mati ilahi berwarna putih mengerikan itu erat-erat dan menyerbu ke atas lagi dan lagi. Dia mengacungkan peti mati itu, bertabrakan dengan Desolate Ice Mirror berkali-kali. Sosoknya tiba-tiba jatuh lagi dan lagi. Pada saat ini, peti mati itu bertabrakan dengan Ice Desolate Mirror sebanyak 11 kali. Iceman, yang awalnya penuh percaya diri dan meremehkan Si Feng, menjadi semakin terkejut saat dia memanipulasi Ice Desolate Mirror untuk bertabrakan dengan peti mati. Dia awalnya mengira bahwa pemuda yang membawa peti mati itu seharusnya telah mencapai batasnya setelah gemetar 5 kali karena benturan yang kuat. Namun, dia tidak menyangka bahkan setelah total 11 tabrakan, pemuda itu masih berdiri tegak di atas altar tulang putih. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menyeka darah segar di sudut mulutnya. Si Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin pada Iceman. Dia tertawa dan berkata, Ayo, ayo lanjutkan. Hahaha, pada saat ini, Si Feng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuh Si Feng bergerak tiba-tiba. Dia meraih peti mati ke-12 dan bergegas maju. Gila, anak ini. Dia benar-benar orang gila. Iceman melihat sosok yang berlari dari bawah. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tubuh pemuda ini jelas rusak akibat benturan berulang kali. Berkali-kali dia menegakkan badannya dan berdiri tegak. Tubuh fisik ini seperti tubuh Fajra yang tak terkalahkan, tanpa batas. Awalnya, dengan kekuatan demigodnya sebagai master demigod bintang 9, dia bisa mengaktifkan Ice Desolate Mirror berkali-kali untuk melancarkan serangan yang kuat. Tapi sekarang, 11 serangan semacam itu bisa dibilang cukup banyak. Jika situasi saat ini terus berlanjut, maka, situasinya akan sangat buruk. Segera setelah itu, Iceman mengeluarkan suara yang dalam. Aku benar-benar tidak percaya. Hari ini, aku akan dikalahkan oleh semut setengah dewa bintang 2 sepertimu. Dewa ini ingin melihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Sambil berteriak, tangan kanan Iceman yang sedang menekan Desolate Ice Mirror tiba-tiba bergerak dan sekali lagi menggerakkan Desolate Ice Mirror ke bawah. Ini, ini, di atas Iceman, pandangan Lady Ice masih tertuju pada medan perang di bawah. Saat ini, wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa sangka pemuda yang pernah dia selamatkan akan menjadi begitu kuat? Dia benar-benar bisa melawan, dia, sampai pada taraf seperti itu. Pada saat itu, Lady Ichisnow merasa gelisah. Dia, telah mengaktifkan Desolate Ice Mirror dengan kekuatan penuh sebelas kali. Kali ini, dua belas kali. Jika ini terus berlanjut. Peti mati ilahi. Peti mati abadi ini awalnya milik hutan belantara es dan salju, namun, itu bisa membuat demi abadi bintang 2 menjadi begitu kuat. Peti mati abadi ini harus kembali ke hutan belantara es dan salju. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Ini, seharusnya menjadi milikku. Lady Ice berkata pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tangan putihnya rat-rat. Sekarang, semakin dia menatap peti mati abadi yang pucat dan kuat itu, semakin dia memikirkannya. Semakin dia percaya bahwa itu berasal dari hutan belantara es dan salju. Pemuda ini berani mengambil sesuatu milik hutan belantara es dan salju. Sungguh serakah. Sesaat, hati Lady Ice dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan pernah membiarkan orang serakah seperti itu bertahan hidup. Sama sekali tidak. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat kembali terdengar. Ini adalah kali kedua belas ledakan dahsyat seperti itu terjadi di hamparan es dan salju ini. Seluruh ruangan. Sekali lagi, guncangannya hebat. Setelah dua belas tabrakan kuat, sosok Sifeng tiba-tiba jatuh kembali ke altar tulang putih. Melihat sosok yang terhuyung-huyung itu, dia tiba-tiba berhenti lagi. Dua belas tabrakan. Tubuh Sifeng masih belum jatuh. Wajahnya penuh dengan aura tak terkalahkan. Hah! Sifeng meraung ke arah langit lagi. Iblis ini, Firi Desiree memandang ke medan perang dari jauh. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan. Seperti yang lainnya, dia awalnya berpikir bahwa, Iblis, ini tidak akan mampu menahan beberapa benturan seperti itu. Dia tidak menyangka akan terjadi dua belas tabrakan. Sebanyak dua belas tabrakan telah dialaminya. Rumor mengatakan bahwa orang ini memiliki tubuh Iblis abadi yang legendaris dari zaman kuno. Tubuhnya sangat kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Pada saat ini, Lady Ichi Snow, yang berada di puncak, berbicara lagi dan mengingatkan manusia es tersebut. Lady Ice telah melihat tubuh luar biasa pemuda ini. Pada saat itu, dia telah terluka parah oleh bayangan berputar gunung gue. Setelah diselamatkan olehnya, lukanya dengan cepat stabil dan pulih dalam waktu singkat. Kali ini, dia kembali menunjukkan tubuh kekarnya. Tubuh Iblis abadi ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tubuh Iblis abadi. Gumam Iceman setelah mendengar perkataan Lady Ice. Saat ini, suaranya penuh kesungguhan. Dia tidak berani meremehkan pemuda di bawahnya. Meskipun alam seni bela diri miliknya hanya berada di alam demigod bintang 2. Si Feng mengulurkan tangan kirinya. Ini adalah kedua belas kalinya dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Seperti yang mereka katakan, Si Feng mampu menahan kekuatan tabrakan ke-dua belas karena tubuhnya yang mengerikan, tubuh Iblis abadi. Meskipun Si Feng terluka setiap kali mereka bertabrakan, dia masih mampu menahan kerusakannya. Namun, Si Feng diam-diam telah mengoperasikan tubuh Iblis abadi Jiu Yu, karakter kuno misterius yang mewakili kehidupan dan darah Iblis abadi di dalam tubuhnya. Dikombinasikan dengan berbagai metode pemulihannya, Si Feng telah bertahan dari dua belas benturan tersebut. Setelah itu, Si Feng memantapkan tubuhnya di altar tulang putih. Dia mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, hem, ayo lakukan lagi, es. Bersamaan dengan suara ini, tubuh Si Feng bergerak lagi. Dia di sini lagi, setan ini ada di sini lagi. Melihat Si Feng bersiap untuk tabrakan ke-13, Huoyu, yang berada di kejauhan, berseru dengan keras. Dia di sini lagi, pada saat ini, bahkan Lady Ice pun berseru. Gila, orang gila ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Orang gila ini harus mati. Aku harus membunuh orang gila ini kali ini. Pada saat ini, manusia es itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, tubuhnya yang telah terkondensasi menjadi es memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Tangan kanan esnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian menghantam cermin es desolate dengan keras untuk ke-13 kalinya. Bang, ledakan dahsyat bergema di seluruh ruang es dan salju. 1222 Si Feng bergegas maju, berniat melakukan tabrakan yang ke-13. Pada saat ini, Iceman sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang desolate Ice Mirror. Cermin es desolate juga bergetar hebat di bawah telapak tangannya. Seolah-olah penuh kekuatan dan siap meledak. Manusia es ingin membunuh Si Feng. Dia tidak bisa membiarkan pemuda ini hidup di dunia ini lebih lama lagi. Ia merasa pemuda ini merupakan ancaman kuat baginya. Ayo, Ben Sao, mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokir serangan Ben Sao. Sosok Si Feng segera tiba, dan dia berkata dengan arogan kepada manusia es, dewa setengah bintang sembilan yang sangat kuat di atas. Segera setelah itu, peti mati dewa berwarna putih pucat di tangan Si Feng menghantam ke depan sekali lagi. Huh, Iceman mendengus dingin dan tidak senang. Jelas sekali, prajurit realem demigot bintang dua ini adalah keberadaan seperti semut di matanya. Dia secara tidak sadar merasa sangat tidak senang ketika dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena dia memiliki peti mati. Tanpa peti mati, dia hanyalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan. Dengan serangan ini, aku akan membuatmu tidak bisa berdiri. Iceman berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tangan kanannya yang gemetar tiba-tiba bergerak ke bawah. Cermin S. Desolate, yang bergetar hebat, juga tiba-tiba bergerak pada saat ini. Cermin itu sekali lagi menghadapi peti mati Dewa Putih mengerikan yang menghantam ke atas. Ledakan. Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Saat ledakan ini terdengar, seluruh istana es bergetar hebat lagi. Potongan-potongan es yang sangat keras jatuh dari atas. Istana es ini, yang terkondensasi dari es yang keras, hampir runtuh. Gemuruh. 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 Ledakan gemuruh terus bergemuruh ke segala arah, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Namun, bongkahan es itu jatuh ke arah Sifeng dan manusia es. Begitu mereka jatuh, mereka hancur karena pengaruh dua kekuatan kekerasan. Ah. Tiba-tiba, teriakan memilukan seorang pemuda terdengar di udara. Setelah tabrakan, sama seperti sebelumnya, sosok Sifeng terguncang ke tanah. Namun, kali ini dampaknya paling dahsyat. Sosok Sifeng tampak sedikit menyedihkan saat dia terjatuh. Wajahnya sudah sangat jelek, dan setegup darah merah segar terus-menerus keluar dari mulutnya. Bang. Dengan suara keras, tubuh Sifeng jatuh dengan keras di altar tulang putih. Seluruh altar berguncang hebat sekali lagi, seakan-akan hendak runtuh. Namun, tubuh Sifeng tidak terbanting ke tanah dan tidak dapat berdiri seperti yang dikatakan si manusia es. Sebaliknya, dia berbaring telentang di altar, dan peti mati putih pucat itu langsung menekan tubuhnya. Muntah. Muntah. Ketika tubuhnya mendarat, Sifeng masih mengeluarkan gelombang suara, muntah, yang tidak nyaman. Darah merah cerah masih terus-menerus, muntah, dari mulutnya. Sepertinya kali ini, dia terluka parah. Apakah pertempuran ini akhirnya akan berakhir? Lady Ice menatap Sifeng, yang sedang berbaring di altar dan kali ini jelas terluka parah, dan berkata diam-diam. Iblis ini. Apakah dia dikalahkan? Melihat tubuh Sifeng akhirnya jatuh, Fire Desire terkejut. Dia pernah membayangkan bahwa, Iblis ini akan dibunuh, tetapi dalam situasi saat ini, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah, Iblis ini mati. Jika, Iblis ini mati, giliran mereka yang akan membunuhnya. Batuk. 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 Tepat saat tatapan Nyonya S dan Huoyu terfokus pada Sifeng, batuk yang keras terdengar, menarik perhatian mereka pada saat yang sama. Orang yang membuat batuk hebat. Itu adalah manusia S dari alam setengah dewa bintang sembilan. Di bawah tabrakan kuat tadi, tampaknya Sifeng bukan satu-satunya yang terluka parah. Bahkan dia terluka. S yang mengembun di tubuhnya mulai berguguran. Namun kali ini, yang terjadi adalah yang paling serius. Saat S mencair dengan cepat, sesosok putih perlahan-lahan muncul. Itu adalah seorang pria parubaya berkulit putih. Penampilannya tidak sekuat suaranya. Sebaliknya, dia tampak lembut dan anggun, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Penampilannya sangat tampan. Tetapi saat ini, wajahnya sangat pucat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Begitu sosok pria parubaya berbaju putih muncul, Lady Ice dengan cepat bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar suara Lady Ice, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menjawab, saya baik-baik saja. Terlihat matanya penuh kelembutan saat menatap Lady Ice. Namun, cara Lady Ice Snow memandangnya agak rumit. Sepertinya ada cerita yang tidak diketahui di dalamnya. Mendengar dia berkata bahwa dia baik-baik saja, Lady Ice mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, untung kamu baik-baik saja. Aduh! Setelah mengatakan itu, Lady Ice mendesah pelan dalam hatinya. Kemudian, pria parubaya berbaju putih menundukkan kepalanya lagi dan menatap peti mati dan sosok berwarna merah darah di altar tulang putih. Seketika, wajahnya menjadi dingin. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian putih itu membuka tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Dia kemudian berkata dengan dingin. Bocah! Seperti yang kukatakan tadi, pukulan tadi sudah cukup untuk membuatmu tidak bisa berdiri. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Biarkan benda yang awalnya milik Ice and Snow Wilderness ini kembali ke tanganku. Saat dia bicara, kekuatan es yang kuat dihasilkan dari tangan kanannya yang sedikit terbuka dan menyapu ke arah si Feng di altar tulang putih. Kau ingin Ben Sao mati, seperti ini. Namun, pada saat ini, suara lemah dan serak tiba-tiba terdengar dari bawah. Fajar, dalam mimpimu. Saat suara lemah dan serak itu terdengar, tubuh si Feng yang terbaring di altar tulang putih mulai sedikit gemetar. Tepat pada saat ini, tangannya yang tadinya mencengkram erat peti mati pucat itu, tiba-tiba bergerak. Si Feng tiba-tiba mengangkat peti mati itu tinggi-tinggi seolah dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saat peti mati diangkat tinggi, kekuatan es yang menyapu tiba-tiba menghilang. Saat kekuatan es menghilang, ekspresi pria parubaya di langit berubah drastis. Tak lama kemudian, suara si Feng yang lemah dan serak terdengar lagi, Huh, huh, tidak semudah itu membunuh Ben Sao. Ben Sao mengatakan bahwa Ben Sao ingin melihat berapa kali lagi Anda dapat. Memblokir serangan, Ben Sao. Tubuh dan suara si Feng bergetar. Namun, si Feng perlahan berdiri dari altar tulang putih sambil gemetar. Meskipun wajah si Feng tampak mengerikan, dia masih penuh ketekunan dan pantang menyerah. Dia, si Feng, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, tidak pernah menyerah pada siapapun. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, tidak di masa depan. 1223 Tubuh si Feng yang tampaknya terluka parah bergetar hebat. Ia meraih peti mati putih pucat itu dan berjuang untuk berdiri di atas altar tulang putih itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Haha, si Feng tersenyum dingin pada pria parubaya berpakaian putih itu. Pada saat ini, wajahnya berlumuran darah merah terang, menutupi penampilannya yang halus dan tampan. Ketika dia memperlihatkan senyum itu, itu agak mengerikan, seolah-olah dia adalah iblis yang haus darah. Pria parubaya berbaju putih, yang melayang di udara, memandangi sosok berwarna merah darah yang berdiri dari altar tulang putih. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasa ngeri. Benar sekali, bahkan demigot bintang sembilan seperti dia pun memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Si Feng menatap sosok putih di udara dan berkata, Jika tebakan Ben Sao benar, kamu menggunakan semua kekuatanmu tadi, kan? Sekarang, Anda hampir berada di ujung tanduk. Huh! Mendengar kata-kata Si Feng, pria parubaya berbaju putih tidak menjawab. Namun, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dilihat dari ekspresinya, tampaknya Si Feng telah tepat sasaran. Pada saat ini, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di altar tulang putih, tiba-tiba bergerak. Ke-14 kalinya, Si Feng meraih peti mati pucat itu dengan kedua tangannya untuk ke-14 kalinya dan bergegas. Saat tubuh Si Feng bergerak, pria parubaya berpakaian putih itu tidak bisa lagi tetap tenang. Dia buru-buru mengeluarkan raungan panik. Kau bukan manusia. Dia bukan manusia. Dia benar-benar monster. Sue, air, ayo lari. Dengan suara gemuruh yang keras, pria parubaya berjubah putih dan Nyonya Es salju bergerak secara bersamaan. Faktanya, Lady Es sudah merasa gelisah bahkan tanpa peringatan dari pria parubaya berpakaian putih itu. Dia siap melarikan diri kapan saja. Berlari, Si Feng, yang telah bergegas dan hendak melancarkan serangan sengit lainnya, melihat bahwa dua orang di atasnya memilih untuk melarikan diri. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Sambil mencibir, Si Feng mengumpat dalam hati, sialan. Pada saat itu, pria parubaya berpakaian putih dan Lady Es berdiri di atas satu sama lain. Semburan cahaya dingin melintas, dan kemudian sosok mereka langsung menghilang ke angkasa. Si Feng telah melihat cermin Es desolate yang ajaib. Secara alami, dia tahu bahwa mereka menggunakan cermin kuno dan misterius untuk menyembunyikan sosok mereka. Saat Si Feng mengucapkan kata, sialan, dia masih bergerak cepat dengan peti mati di bahunya. Dia masih mengejar dua orang yang menghilang. Iblis ini, ketika Huoyu melihat keduanya melarikan diri dan Si Feng mulai mengejar mereka, dia sekali lagi mendesah dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menduga hal ini. Orang yang bertahan sampai akhir sebenarnya adalah, Iblis, yang menentang surga ini. Seperti yang diharapkan dari Iblis. Berkali-kali ia berpikir bahwa ia akan terjatuh, tetapi akhirnya ia berhasil bertahan. Huoyu melihat kemauan yang pantang menyerah dan tak terkalahkan darinya. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa di masa depan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari atas istana es. Kemudian, lubang besar di es dan salju muncul di puncaknya. Dan sosok Si Feng telah bergegas ke atas. Ledakan tadi, lubang yang muncul adalah lubang yang langsung ditembus oleh pria parubaya berpakaian putih dan nyonya es dengan kekuatan mereka saat mereka melarikan diri. Sosok mereka sudah keluar dari lubang es dan salju. Namun, sosok Si Feng segera tiba. Dia tiba-tiba bergegas keluar dari lubang es dan salju. Di luar, angin dingin masih bertiup kencang, dan badai salju yang dahsyat masih menderu. Sosok Si Feng terus melesat ke atas. Meskipun kedua orang itu telah menyembunyikan sosok mereka dengan cermin es desolate, kekuatan jiwa Si Feng yang tajam masih menangkap jejak aura yang sangat samar. Dia mengandalkan jejak aura ini untuk melacaknya. Kemudian, Si Feng berteriak dengan dingin, Terakhir kali, aku tidak melakukan apapun padamu. Anjing tua Hanwei itu melarikan diri dari Ben Shao, yang membuat Ben Shao sangat tidak senang. Kali ini, Ben Shao tidak akan membiarkan kalian berdua melarikan diri lagi. Ben Shao, pergilah ke neraka. Saat dia berteriak dingin, tangan Si Feng yang memegang peti mati dewa bergetar hebat lagi. Sekali lagi, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam peti mati. Kemudian, peti mati itu mengeluarkan suara retak lagi. Tutup peti mati, yang sudah bergeser, bergeser sekali lagi karena guncangan keras Si Feng. Awalnya, celah pada tutup peti mati hanya seukuran garis, tapi kali ini setebal jari kelingking. Aura yang lebih agung tiba-tiba keluar dari peti mati putih pucat. Itu seperti binatang prasejarah ganas yang sedang mengamuk. Eh, sosok Si Feng tiba-tiba bergetar. Di bawah aura agung, tubuhnya, yang baru saja pulih, dipukul lagi dan lagi, dan terus-menerus dirusak. Tutup peti mati terbuka lagi. Auranya begitu kuat dan ganas sehingga telah melampaui batas kendali Si Feng. Pada saat ini, Si Feng masih mengangkat peti mati putih pucat itu tinggi-tinggi di udara dengan kedua tangannya, sehingga retakan itu berada jauh darinya. Dampak yang diterimanya relatif lemah. Terlebih lagi, aura yang kuat mengalir ke atas, dan Si Feng berada di bawah peti mati. Jika dia lebih dekat ke celah dan terkena langsung oleh aura yang kuat, bahkan jika Si Feng memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno, dia akan berubah menjadi abu. Si Feng, yang darahnya memancar keluar dan tubuhnya bergetar hebat, terlihat sangat kesakitan saat ini. Wajahnya, yang menatap ke langit, menunjukkan ekspresi garang. Pergi. Pada saat ini, Si Feng mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tangannya tiba-tiba bergerak lagi, dan dia langsung mendorong peti mati pucat di tangannya ke atas. Di bawah dorongan Si Feng, peti mati itu dengan cepat terbang ke atas dan berubah menjadi cahaya pucat yang mengalir. Tidak, oh tidak. Saat Si Feng mendorong peti mati itu keluar, serangkaian teriakan panik datang dari langit. Pria parubaya berpakaian putih dan nyonya ais mengira mereka telah berhasil melarikan diri dengan menyembunyikan sosok mereka di dalam cermin es desolate. Namun, barusan, aura yang sangat kuat dan dingin muncul dari bawah. Mereka melihat peti mati berwarna putih-pucat itu terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Saat peti mati mendekat, aura dingin menjadi semakin kuat, dan kepanikan di wajah mereka menjadi semakin jelas. Pada saat ini, aura kuat yang dipancarkan peti mati itu pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peti mati ini, eksistensi yang menentang surga seperti apa yang ada di dalam. Sue R. Lebih baik kau lari. Berlari. Pada saat ini, pria parubaya berbaju putih meraung sekuat tenaga. Sosoknya yang awalnya menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti pada saat ini, dan kemudian dia berbalik dan merentangkan tangannya seolah-olah dia bermaksud untuk menyambut aura mengesankan yang sangat hebat dan peti mati ilahi yang misterius dan tak terduga itu. 1224. Peti mati dewa itu terbang di bawah kekuatan penuh Sifeng. Momentumnya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat dalam waktu singkat. Khususnya, momentum kuat hendak menghantam pria parubaya berpakaian putih dan Lady Ice. Pria parubaya berpakaian putih itu berteriak panik, memberi taunyonya salju es untuk berlari terlebih dahulu. Sosoknya tiba-tiba berhenti, lalu sosok putihnya terbalik. Dia membuka lengannya seolah ingin melawan aura yang kuat itu. Seolah-olah dia akan melawan momentum kuat Lady Ice dan memberi waktu baginya untuk melarikan diri. Merasakan momentum di bawah dan mendengar suaranya, Lady Ice terkejut. Setelah mengenalnya bertahun-tahun, dia tampaknya sudah bisa menebak apa yang akan dilakukannya. Kemudian, Lady Ice juga berhenti dan menatap sosok berpakaian putih itu. Melihat aksi pria parubaya berpakaian putih itu, matanya melebar dan wajahnya menjadi pucat. Tidak. Meskipun dia adalah seorang pesilat setengah Dewa Bintang Sembilan yang luar biasa, dia sudah berada di ambang kematian setelah 13 kali bentrokan kekuatan absolut. Jika bukan karena dia mendekati akhir hidupnya, dengan kecepatannya, mereka berdua pasti sudah melarikan diri dari tempat ini. Sekarang, momentum kuat yang keluar dari peti mati bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Sueer, cepat lari, dengarkan aku. Merasakan sosok putih cantik di atas juga berhenti, pria parubaya berpakaian putih itu meraung dengan marah. Wajahnya penuh amarah dan panik. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan es yang kuat dilepaskan dari tubuhnya dan berguncang ke atas. Ah! Kemudian terdengarlah teriakan halus. Lady Ice sama sekali tidak dapat melawan kekuatan es yang kuat. Tubuhnya yang melayang di udara terus bergerak ke atas. Tidak, tidak, jangan, suamiku, suamiku, nyonya Icesno berteriak sekeras-kerasnya saat tubuh halusnya melayang ke atas tanpa terkendali. Dalam suaranya, itu penuh dengan kesedihan. Suami, haha, sue, er, kamu akhirnya bersedia memanggilku suami. Kau akhirnya bersedia memanggilku suami. Sue, er, ku. Pria parubaya berpakaian putih yang awalnya gugup dan serius. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari atas. Kemudian, dia menyeringai dan menunjukkan senyum puas. Namun, senyuman puas ini hanya muncul sesaat. Kemudian, wajah pria parubaya berpakaian putih itu menjadi serius kembali. Momentum yang kuat dan dahsyat dari bawah tiba-tiba mengalir ke arahnya. Ia dengan ganas berlari menuju sosok putihnya. Seolah-olah badai akan datang, pakaian putih dan rambut panjang pria parubaya berpakaian putih itu. Saat angin kencang terus menerjang dengan kencang, tidak ada sedikitpun keanggunan di wajahnya. Wajah tampannya telah lama terdistorsi di bawah aura yang kuat. Tubuhnya bergetar hebat saat dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan seperti binatang buas. Ah! Bang! Segera setelah itu, sosok berpakaian putih, pembangkit tenaga listrik alam demigot bintang sembilan yang tak tertandingi, meledak di bawah aura peti mati putih pucat yang tak tertandingi. Pria parubaya berpakaian putih. Dia terjatuh begitu saja. Tubuhnya, darahnya, dan jiwanya seketika dihancurkan oleh aura yang tak tertandingi itu. Bahkan kekuatan kematian yang dihasilkan oleh kematian tidak terkecuali. Tidak! Suami! Suami! Di langit, Lady Eyes akhirnya menstabilkan tubuhnya. Namun, ketika dia melihat tubuhnya meledak, dia mengeluarkan suara gemuruh yang sangat melengking dan menyedihkan. Pada saat ini, penyesalan dan menyalahkan diri sendiri memenuhi hatinya. Alasan, dia, mengikutinya ke sini adalah karena dia pergi mencari, dia. Itu semua karena dia menginginkan peti mati putih itu. Tapi sekarang, bukan saja aku tidak mendapatkan peti mati abadi berwarna putih, aku juga menyebabkan kematian, dia. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Itu semua salahku. Monster ini dengan tubuh iblis abadi. Jika dia ingin pergi, biarkan saja dia meninggalkan Ice and Snow Wilderness. Mengapa aku memprovokasi dia? Itu semua salahku. Saya serakah. Nyonya Es. Dia mulai menangis. Meskipun dia adalah penguasa hutan belantara Es dan Salju, dia juga seorang wanita. Hidupmu terlalu pahit dan pahit. Aku berhutang banyak padamu. Saya minta maaf. Sekarang kau sudah mati, biarkan aku mati bersamamu. Lady Eyes bergumam. Tak lama kemudian, tubuh putihnya tiba-tiba bergerak. Kali ini, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia bergegas turun. Sayang sekali. Pada saat ini, desahan muda terdengar di langit. Itu suara si Feng. Dia merasa sangat disayangkan bahwa setelah kematian pria paru baya berjubah putih itu, energi kematian, jiwa, dan darahnya telah hancur total. Meskipun dalam hatinya merasa kasihan, si Feng tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia harus membunuh pria setengah baya itu dengan seluruh kekuatannya. Setelah peti mati putih itu bergegas, ia membunuh pria paru baya itu dengan momentum yang kuat. Namun, pada saat ini, kekuatan yang dikumpulkan si Feng di peti mati putih telah menghilang. Saat kekuatannya menghilang, peti mati putih, yang sudah memiliki roh, tiba-tiba mulai bergerak. Melihat posturnya, peti mati itu baru saja lolos dari cengkeraman iblis, si Feng, dan ingin melarikan diri. Tapi kemudian, sepasang tangan iblis, yang sangat jahat, tiba-tiba meraih itu. Si Feng lah yang muncul di bawah, itu, dan muncul kembali. Dia meraih, itu, dengan kedua tangannya sekali lagi. Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dan menyingkirkan, tangan jahat. Namun, tangan jahat, muncul kembali. Peti mati putih itu merontah hebat di tangan si Feng lagi. Sekali lagi, si Feng mendekati peti mati dengan celah terbuka lebar. Tubuhnya terus bergetar, wajahnya penuh rasa sakit, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Ha, si Feng berteriak keras lagi. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangannya dan menggoyangkannya dengan keras. Kerak, terdengar suara tumpul. Di bawah goncangan kekuatan penuh si Feng, tutup peti mati bergerak lagi. Seluruh tutup peti mati tertutup pada saat ini. Si Feng segera merasakan tekanan pada dirinya berkurang. Namun, napasnya masih terengah-engah. Mudah untuk mengendalikan peti mati ini dengan celah kecil. Jika dibuka lagi, itu akan mengerikan. Namun, si Feng mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok cantik berkulit putih jatuh dengan cepat. Wajah Nyonya Ice terasa dingin. Dia menatap si Feng dengan kebencian. Dia tampak seperti ingin menguliti si Feng hidup-hidup. Pelacur tua, si Feng berkata dengan dingin sambil melihat Lady Ice yang jatuh. Dia tersenyum dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Pria yang menghalangi dan menyingkirkan Nyonya Ice ini mengira wanita tua itu telah melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan mendatanginya lagi. Ah, buka lagi. Setelah itu, si Feng mengeluarkan suara gemuruh rendah lagi. Tangannya, yang memegang peti mati putih pucat, bergetar hebat saat ini. 1225. Ketika dia melihat wajah menawan Lady Ice Snow menatapnya dengan ekspresi yang sangat kejam, dia terbang ke bawah. Pada saat ini, Ice Desolate Mirror telah kembali ke tangan Lady Ice dan melayang di depannya. Tangan Lady Ice membentuk cakar dan perlahan mencakar cermin Ice Desolate. Gelombang energi yang sangat dingin mengalir ke cermin Ice Desolate seperti asap putih. Aura Ice yang kuat dan kuno muncul lagi dari Ice Desolate Mirror. Cahaya dingin sekali lagi bersinar dari cermin Ice Desolate, mewarnai separuh langit. Lady Ice dengan dingin menatap orang di bawah dan berteriak dengan dingin, aku seharusnya tidak menyelamatkanmu hari itu di Pegunungan Ice. Dasar bajingan kecil yang menggigit tangan yang memberimu makan. Orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Aku seharusnya membiarkan Gu Yan menyiksamu. Siksa kamu sampai kamu mati. Pada saat ini, ketika mengingat kembali masa lalu, Lady Ice now dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Ham, mendengar kata-kata nyonya Ice, Si Feng dengan dingin mendengus dan berkata, Pelacur tua, alasan mengapa kekasih lamamu meninggal adalah karena keserakahanmu. Bukankah itu semua karena kamu serakah dan mengingini milik orang lain? Huh, dia pantas mati. Sekarang tutup peti mati itu telah terbuka sedikit, cukup bagi Si Feng untuk hampir tidak dapat mengendalikannya. Si Feng dengan dingin memperhatikan saat Lady Ice semakin mendekat padanya. Dia mempertahankan senyum dingin di wajahnya dan siap membombardir wanita jalang tua ini dengan peti mati kapan saja. Tidak-tidak, Si Feng. Tiba-tiba, tepat saat Si Feng hendak membombardir peti mati itu, terdengar suara serak seorang wanita muda dari jauh. Ham, alis Si Feng berkerut saat mendengar suara lembut ini. Bahkan ekspresi nyonya Ice pun berubah. Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajahnya. Si Feng dan Lady Ice mengenali suara wanita muda itu. Itu adalah suara wanita muda itu, King Yan. Ah bu, saat ini, suara King Yan terdengar lagi. Setelah mendengar teriakan King Yan, Lady Ice, yang bergegas turun, gemetar. Wajahnya penuh keterkejutan. Dia, dia, gadis ini, bagaimana dia tahu? Ibu, saya sudah tahu. Anda menceritakan segalanya tentang ayah angkat dan ibu angkat saya. Jadi kamu adalah ibu kandungku. Ah ibu, King Yan berteriak lagi. Ibu, pada saat ini, Si Feng menggumamkan dua kata itu dengan lembut. Kerutan di dahinya semakin dalam. Ahma adalah nama yang diberikan kepada para ibu di benua Wastelen. Bagaimana bisa nyonya Ice ini menjadi ibu dari King Yan itu? Namun segera, Si Feng tidak peduli lagi. Tangan Si Feng berhenti bergerak, tapi nyonya Ice tidak berhenti menyerangnya. Pada saat ini, desolate Ice Mirror, yang dipadatkan dengan kekuatan Ice-nya yang kuat, menghantam ke arahnya. Melihat Lady Ice menyerang Si Feng, King Yan panik. Tidak, ibu, tolong lepaskan Si Feng. Dia tidak mengetahui situasi Si Feng saat ini, jadi dia secara alami berpikir bahwa Si Feng bukanlah tandingan Lady Ice. Dia mengira nyonya Ice akan membunuh Si Feng saat ini. Hem, melihat serangan Lady Ice, Si Feng mendengus. Tangannya yang tadinya berhenti bergerak, mulai bergerak lagi. Ia menggenggam erat peti mati putih pucat itu di tangannya. Dia melemparkannya ke atas. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat bergema di langit. Pada saat ini, dua kekuatan dahsyat bertabrakan. Cermin es kuno, cermin es desolate, terlempar oleh Si Feng. Kemudian, dia dikirim terbang melewati peti mati Si Feng. Tubuh halus Lady Ice Snow bergetar hebat. Ark. Dia menjerit kesakitan dan seteguk darah muncrat dari mulut Lady Ice. Kemudian, tubuh halusnya terlempar seperti cermin es yang sunyi. Apa, apa, apa yang terjadi? Si Feng. Melihat Si Feng mengirim Lady Ice terbang, ekspresi King Yan berubah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkannya. Nyonya es. Ibu kandungnya hanyalah rumor. Suatu eksistensi yang telah mencapai tingkat dewa setengah bintang lima. Namun tak lama kemudian, King Yan tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru berteriak panik, ibu. Saat dia berteriak, tubuh King Yan berkelebat dan dia menyerbu ke arah Lady Ice Snow. Aduh, Lady Ice, yang tubuh putih halusnya masih terbang cepat, menjerit kesakitan lagi dan memuntahkan setegup darah lagi. Blus putih di depan dadanya sudah lama ternoda merah oleh darah. Wajahnya yang kesakitan pucat pasi, tanpa jejak darah. Pada saat ini, sosok putih melintas di samping Lady Ice. King Yan muncul di sampingnya dan mengulurkan tangannya untuk menangkap tubuh putih dan halus yang terbang mundur. Tubuh halus Lady Ice tiba-tiba membeku di pelukan King Yan. King Yan menatap Lady Ice yang awalnya berwibawa dan berwibawa dalam keadaan yang menyedihkan. Dia buru-buru bertanya dengan panik dan khawatir, Bu, apakah Anda baik-baik saja? Ya, gadis, Lady Bingsuai berusaha mengangkat kepalanya dan melihat wajah halus King Yan. Dia berjuang untuk membuka mulut dan memanggil. Untuk sesaat, suaranya tercekat oleh isak tangis. Rasa bersalah tampak di wajahnya yang kesakitan. Selama bertahun-tahun, dia merasa terlalu bersalah terhadap gadis ini. Mama, aku tahu. Saya tahu semuanya. Hiks-hiks. Hiks-hiks-hiks. Mata King Yan menatap tanpa berkedip ke wajah Lady Ice. Itu adalah pertama kalinya dia menatap ibu kandungnya begitu dekat. Dia tidak bisa mengendalikan air matanya dan air matanya terus mengalir dari matanya. Gadis. Desah. Nyonya Ice mendesah pelan, wajahnya penuh dengan kepahitan. Si, si Feng. King Yan tiba-tiba terkejut saat ini. Dia melihat ke depan dan lengannya memeluk Lady Ice dengan erat. Dia melihat si Feng, yang sedang memegang peti mati putih mengerikan, muncul di udara tidak jauh darinya. Mendengar teriakan kaget King Yan, Lady Ice perlahan menoleh. Kau, melihat pemuda ini lagi, ekspresi kesakitan Lady Ice langsung berubah menjadi penuh kebencian. Ekspresi si Feng dingin. Dia melangkah di udara, memegang peti mati, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Tidak, King Yan berteriak lagi ketika dia melihat si Feng berjalan mendekat. Segera, kekuatan tak terlihat muncul di bawah Lady Ice dan menopang tubuh halusnya. Sosok King Yan melintas dan dia muncul di depan Lady Ice. Dia membuka tangannya dan melindungi Lady Ice di belakangnya. Dia berkata pada si Feng dengan nada memohon. Si Feng, jangan sakiti dia lagi. Dia ibuku. Demi aku, tolong biarkan ibuku pergi. Aku memohon Anda. Ketika dia mendengar kata-kata permohonan King Yan, si Feng berhenti mondar-mandir. Dia menatap King Yan dan berkata, jangan khawatir, King Yan, King Yan. Dia ingin membunuhku hari ini, jadi dia harus mati. Namun, dia menyelamatkan hidupku hari itu di Pegunungan S, jadi aku akan melepaskannya hari ini. Mulai sekarang, dendam di antara kita dihapuskan. 1226. Aku akan membiarkan dia pergi hari ini. Mulai sekarang, permusuhan di antara kita akan dihapuskan. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada King Yan dan Nyonya S, si Feng berbalik, meninggalkan punggung King Yan yang berlumuran darah. Rambut panjangnya yang hitam dan berantakan berkibar tertiup angin dan salju. Setelah itu, si Feng melintas dan menghilang dari pandangan King Yan. Si Feng, si Feng menghilang dalam sekejap mata. King Yan menatap ruang kosong di depannya. Masih ada kepingan salju besar yang berkibar di udara. Untuk sesaat, dia linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama ini. Saat ini, ekspresinya menjadi sangat kompleks. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi musuh ibu kandungnya dan hampir membunuhnya. Dia, benar-benar menjadi begitu kuat. King Yan menyadari bahwa jarak antara si Feng dan dia telah melebar lagi. Setiap detik, jarak di antara mereka makin bertambah. Gadis, kamu harus menjadi kuat. Dia, adalah orang itu, yang membunuh ayah kandungmu. Pada saat ini, suara wanita yang sangat lemah itu terdengar di belakang King Yan. Ayah, kandungku, mendengar kata-kata itu dari belakangnya, King Yan sangat terkejut saat tubuhnya yang lembut bergetar hebat. Di wajahnya yang cantik dan lembut, matanya terbelalak. Sekali lagi, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pertarungan tadi telah mengejutkan seluruh kota es dan salju. Di kota es dan salju yang seputih salju, orang-orang ada di mana-mana. Mereka semua melihat ke langit dan berseru. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Seseorang baru saja keluar dari iglo dan melihat ada banyak orang di luar, jadi dia bertanya. Namun, ketika dia melihat kehampaan, dia langsung terkejut. S. Nona S. Dia Lady Ice, pemilik Ice and Snow City. Bagaimana? Bagaimana dia bisa terluka? Dia ada di kota es dan salju kita. Siapa yang bisa menyakitinya? Mungkinkah klan Han menyerang lagi? Di mana remaja yang membawa peti mati itu? Bukankah dikatakan bahwa Lady Ice memiliki hubungan yang ambigu dengan remaja yang membawa peti mati itu? Bagaimana bisa dia membiarkan Nyonya S. kesayangannya terluka? Lady Ice terluka oleh remaja yang membawa peti mati itu. Seseorang menjawab, tersakiti oleh remaja yang membawa peti mati itu. Mustahil. Mengapa dia menyakiti Lady Ice? Bukankah mereka? Tampaknya, tebakan kami sebelumnya benar. Ekspresi tekat muncul di wajah salah satu penonton karena tebakannya sendiri. Dia berkata, Semua orang baru saja melihatnya, kan? Tidak lama setelah pemuda yang membawa peti mati itu memasuki istana es, gelombang demi gelombang ledakan dahsyat terdengar dari dalam istana es. Suara ledakan itu tentu saja merupakan suara pertempuran. Lalu kami melihat seorang pria berwajah putih dan Lady Ice melarikan diri dari istana es dan salju dengan tergesa-gesa. Jelaslah, remaja itulah yang membawa peti mati itu. Setelah memasuki kota es dan salju, dia memergoki perselingkuhan mereka. Kadang-kadang, segala sesuatunya terjadi begitu kebetulan. Kita bisa menyebutnya suatu kebetulan ilahi. Benar, seharusnya begitu. Benar sekali. Begitu suara orang pertama selesai, seseorang langsung mengangguk tanda setuju. Kemudian, dia mulai menganalisis. Nyonya Ice sebenarnya melakukan hal semacam itu dengan pria lain di istana es dan salju. Oleh karena itu, remaja yang membawa peti mati itu mengejar mereka dan menghancurkan pria berwajah putih itu sampai mati karena marah. Namun, ia masih ingat persahabatan lama mereka. Meskipun Lady Ice telah mengkhianatinya dan membuatnya memakai topi hijau, ia masih merasa sakit hati. Hal itu sangat menyakitkan baginya, namun dia tetap mengampuni nyawa Lady of Ice. Tampaknya remaja yang membawa peti mati itu bukanlah orang yang tidak punya hati. Alasan kenapa remaja yang membawa peti mati itu tidak membunuh Lady Ice adalah karena Anda tidak memperhatikan orang penting yang sesungguhnya. Wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul ini adalah kunci sebenarnya. Menurutku, dia pasti putri tidak sah dari remaja yang membawa peti mati dan Lady Ice. Sebenarnya, alasan mengapa remaja yang membawa peti mati itu melepaskan Lady Ice adalah karena putrinya. Itulah sebabnya dia tidak membunuhnya. Tetapi wanita berpakaian putih ini terlihat sedikit lebih tua dari remaja yang membawa peti mati itu. Bolehkah dikatakan bahwa dia adalah putri dari remaja yang membawa peti mati itu? Sayangnya, setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Aduh, cinta memang seperti itu. Siapa yang bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah? Apa itu cinta di dunia? Itu benar-benar membuat orang khawatir. Ada banyak diskusi di kota es dan salju. Namun, si Feng sudah kembali ke istana es dan salju. Mereka telah kembali ke istana es dan salju. Sambil membawa peti mati seputih salju, mereka berdiri dengan bangga di altar tulang putih bersama Huoyu, putra suci Huoyan. Sekarang, Huoyu menatap si Feng dengan lebih kagum dari sebelumnya. Bukan hanya karena, setan ini memiliki peti mati dewa yang kuat, tetapi juga karena tekadnya yang tak terkalahkan dan pantang menyerah saat bertarung dengan manusia es. Setan ini, setelah sekian lama bersama, aku masih belum tahu latar belakangnya. Huoyu menggelengkan kepalanya diam-diam. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke altar tulang putih di bawah kakinya. Altar teleportasi tulang putih ini terputus saat diaktifkan. Sekarang harus diisi lagi dengan batu tulang. Batu tulang juga disebut batu asal tulang di benua gurun. Sama seperti batu asal di benua Tianheng, batu tulang penuh vitalitas. Batu asal tulang terbang keluar dari cincin tulang Huoyu satu demi satu, melayang menuju delapan alur di delapan arah altar tulang putih. Koordinatnya telah ditentukan oleh Huoyu, dan mereka sedang menuju tujuan mereka, hutan belantara tengah. Saat batu asal tulang terus-menerus diisi ke dalam alur, rune ruang di altar tulang putih tampak hidup. Rune-rune itu bersinar dengan cahaya putih, dan seperti sekelompok kecebong, rune-rune itu dengan cepat berenang di altar tulang putih. Kekuatan luar angkasa yang aneh muncul dari altar tulang putih. Kemudian, seluruh altar tulang putih bersinar dengan cahaya putih terang, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pada saat ini, Huoyu berkata kepada Xi Feng, Bos, susunan teleportasi lintas zona luar angkasa ini akan segera diaktifkan. Tidak akan lama lagi kita bisa pergi ke hutan belantara tengah. Mendengar kata-kata Huoyu, Xi Feng menganggup dan berkata, Bagus sekali. Ayo lanjutkan. Tidak lama setelah suara Xi Feng jatuh, altar tulang putih bersinar semakin terang, dan kedua sosok itu benar-benar tertelan dalam sekejap. Ruang es dan salju ini telah terisi oleh cahaya putih cemerlang. Kemudian, seberkas cahaya putih besar membumbung tinggi. Itu megah, seolah-olah seekor naga putih besar sedang terbang. Ruang es dan salju ini bergetar hebat karena munculnya kolom cahaya putih besar. Gempa bumi lain tampaknya telah terjadi di istana es dan salju ini. Tanah es dan salju bergetar, dan ruang berguncang. Namun, kolom cahaya putih menghilang secepat kemunculannya. Pada saat berikutnya, kolom cahaya putih besar menghilang, dan cahaya putih yang dipancarkan oleh altar tulang putih juga jatuh dan menghilang. Saat ini, altar tulang putih benar-benar kosong. Sosok Sifeng dan Huoyu telah menghilang tanpa jejak. Tampaknya melalui susunan teleportasi lintas zona ruang angkasa ini, mereka telah berhasil pergi ke dunia baru, Central Wilderness, area pusat benua Wastelen. Di tengah kegelapan tak berbatas, seberkas cahaya putih besar bergerak maju-mundur dalam turbulensi ruang angkasa. Sialan, mungkinkah kau benar-benar ingin memberontak? Tiba-tiba, suara marah dan dingin bergema dari pilar cahaya putih besar itu. Kegelapan tanpa batas adalah ruang gelap tempat seseorang memasuki lubang gelap. Sinar cahaya putih yang bergerak maju-mundur di ruang gelap itu adalah sinar cahaya putih yang sama yang membawa Sifeng dan Huoyu keluar dari kota belantara es dan salju. Transmisi ruang angkasa sebenarnya adalah metode untuk memasuki ruang gelap dengan bantuan kekuatan ruang misterius dari formasi transmisi ruang angkasa dan kemudian memasuki tempat transmisi di ruang gelap. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada berkas cahaya putih yang bergerak maju-mundur. Tutup peti mati kembali tertutup rapat. Peti mati pucat di bahu Sifeng mulai berjuang keras sekali lagi. Kali ini, ia berjuang keras tidak seperti sebelumnya. Ben Sao, diamlah. Sifeng meraung dingin lagi sambil meninju peti mati pucat itu dengan keras. Ledakan, di ruang gelap tak terbatas, suara gemuruh keras terdengar. Namun, tepat setelah ledakan, suara, kaca, tiba-tiba terdengar. Apa yang telah terjadi? Bos, ini dia, sialan. Pada saat ini, seruan sangat terkejut dari Sifeng dan Huoyu terdengar dari sinar cahaya putih pada saat yang sama. Aura yang tiada taraf dan agung tiba-tiba muncul dari dalam pilar cahaya putih. Suara, kaca, tadi adalah suara tutup peti mati yang sedang dipindahkan. Alasan mengapa Sifeng begitu tercengang adalah karena tutup peti matinya belum dibuka sama sekali. Kali ini, tutup peti matinya yang terbuka dengan sendirinya. Tutup peti mati dibuka. Qi yang luar biasa di dalam peti mati tiba-tiba meluap. Akan tetapi, tutup peti matinya tidak terbuka sedikitpun seperti milik Sifeng. Sebaliknya, ia terbuka perlahan-lahan. Qi menjadi semakin kuat dan agung dalam sepersekian detik. Sialan, apa-apaan ini. Sifeng mengumpat keras. Dia tidak mengerti mengapa tutup peti mati itu terbuka sendiri. Sekarang sudah terbuka dengan sendirinya. Mengapa tidak terbuka dengan sendirinya di hutan belantara es dan salju? Namun, di saat berikutnya, Sifeng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tangannya yang memegang rat peti mati itu langsung mengendur saat ini. Saat ini, beraninya dia tidak melonggarkan peti matinya. Dengan suara, Hua, cahaya pucat tiba-tiba keluar dari sinar cahaya putih besar dan menyerbu ke ruang gelap tak terbatas, menghilang dalam sepersekian detik. Ho Ho, Wah, Huf, Huf, Huf. Suara napas berat terdengar dari sinar cahaya putih yang bergerak cepat. Akhirnya, hilang, seruan Huo Yu setelah selamat dari bencana. Pada saat ini, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. Baru saja, dalam waktu sesingkat itu, dapat dikatakan bahwa mereka berdua sedang menghadapi bencana kematian. Kemudian, dia berhasil lolos dari musibah tersebut. Jika tutup peti mati terus bergerak, jika bukan karena Sifeng melepaskan peti mati tepat waktu, keduanya akan mati. Pada saat ini, mereka akan berubah menjadi abu oleh pancaran cahaya putih. Demigot bintang sembilan parubaya berbaju putih di kota hutan belantara es dan salju diledakkan oleh momentum luar biasa dari peti mati pucat dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Adegan itu masih tergambar jelas di benak Huo Yu. Meskipun dia adalah santo api berkobar, ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa setengah dewa bintang sembilan mati di depannya. Pada saat ini, sinar cahaya putih bersama Sifeng dan Huo Yu menembus kegelapan dan menghilang di ruang gelap ini. Itu adalah ruang gelap tanpa batas. Bintang-bintang terang memenuhi langit malam seolah-olah sepasang mata terang yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Di bawah langit malam, ada hutan liar. Pada saat ini, sesosok tubuh ungu yang elok tengah mondar mandir di hutan liar. Dia berlari kencang. Namun, dilihat dari tubuhnya yang sempoyongan dan kepanikan di wajahnya, dia tampak tidak sehat. Hehehe, kakak senior, oh kakak senior, kakak seniorku yang baik. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mengapa kamu masih berlari? Hehehehe, pada saat ini, ledakan tawa dan suara aneh seorang pria tiba-tiba bergema di hutan terpencil ini. Sial, sial, matong, dasar mesum. Aku tidak menyangka kamu jadi orang seperti ini. Beraninya kamu melakukan hal yang kotor dan tidak tahu malu padaku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sosok ungu yang berlari dengan kecepatan tinggi itu mengeluarkan suara lemah namun kejam saat dia berteriak dengan dingin. Pada saat ini, tenaganya tampaknya telah terkuras abis. Tubuhnya yang ungu tiba-tiba bergetar, dan dia langsung jatuh di sepetak rumput yang tertutup embun. Dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es. Cek cek, tes tes tes. Pada saat ini, suara lelaki itu terdengar lagi. Lambat laun, sosok kuning gelap muncul di depan sosok ungu yang cantik. Itu adalah seorang pria muda dengan kulit gelap, wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia tampak jujur dan jujur. Dia mengenakan jubah kuning tua yang terbuat dari kulit binatang. Namun, dia tidak menyangka dia akan mengungkapkan senyuman yang aneh dan bahkan menyedihkan saat ini. Matong, wanita lumpuh berbaju ungu itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya. Namun, wajah cantiknya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia gemetar dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Namun, saat dia berdiri, dia tiba-tiba tenggelam kembali. Dia memang kelelahan. Saat ini, dia tidak punya kekuatan lagi. Melihat wanita itu meronta dan terbaring, pria berwajah persegi itu tertawa sedih. He he, kakak senior, saya sarankan kamu untuk berhenti berjuang dan melawan tanpa tujuan. Konon katanya selama kamu meminum spirit scattering powder, tubuhmu akan menjadi lemah dan tidak berdaya dalam waktu satu jam. Namun, kakak senior, kamu benar-benar berbeda. Kamu begitu liar sehingga kamu baru pingsan setelah satu jam. Anda, tercelah, mendengar perkataan pemuda itu, wanita berbaju umu itu meludah dengan galak. He he, jadi kenapa kalau aku hina? Malam ini, asal aku mendapatkan tubuh kakak perempuan, aku, Matong, tidak akan hidup sia-sia. He 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 he, semakin banyak yang dia katakan, semakin banyak imajinasi yang dia miliki. Pria bernama Matong itu tidak bisa menahan tawa sinisnya. Lalu, selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arahnya. Kakak perempuanku, tahukah kamu? Bermalam-malam, aku berfantasi tentang tubuhmu, berfantasi tentang penampilan cantikmu tanpa busana. Malam ini, malam ini, aku akhirnya bisa menyadarinya. Kakak senior, kakak senior, akhirnya aku bisa mendapatkan tubuhmu. He 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 he, semakin dekat dengan wanita berbaju umu itu, Matong semakin bersemangat. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Seribu dua ratus dua puluh delapan. He 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 he, kakak senior, kakak senior ah, kamu akan menjadi milikku, milikku. He 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 he, tong-tong, kau akan mati dengan mengerikan, kau pasti akan mati dengan mengerikan. Suatu hari, kau pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan, mengerikan, dan mengerikan. Ah, he 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 he, kakak senior, selama aku bisa memilikimu, selama aku bisa memiliki tubuh indahmu malam ini, bahkan jika aku mati sepuluh ribu kali, terus kenapa. He 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 he, kakak senior, aku bisa membayar berapapun harga cintaku padamu, termasuk nyawaku. Kakak senior, aku tidak dapat menahannya lagi. Aku ingin kau segera menjadi wanitaku. Malam ini, tubuhmu akan menjadi milikku sendiri. Aku ingin menikmatimu. He 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 he. Di bawah langit yang gelap, di hutan terpencil, tubuh lelaki malang itu perlahan tenggelam. Tawa sedih dan heboh terus bergema. Saat pria vulgar itu hendak menekan tubuh kuatnya ke tubuh wanita berpakaian ungu, seberkas cahaya putih tiba-tiba turun dari langit. Itu seperti cahaya hukuman ilahi. Seolah-olah pria itu akan melakukan kejahatan dan akan dihukum. Apa? Apa ini? Antara langit dan bumi, semuanya langsung berubah menjadi putih. Melihat perubahan di langit, pemuda Yutong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke pilar cahaya putih besar yang turun dari langit. Kemunculan tiba-tiba sinar putih di langit malam membuatnya menghentikan pelanggarannya terhadap wanita cantik yang ada di bawahnya. Ini adalah, bahkan wanita berpakaian umu itu menatap kosong pada kemunculan tiba-tiba seberkas cahaya putih di langit. Segera setelah itu, sebuah kalimat yang dia dengar ketika dia masih kecil muncul di benaknya. Saat itu, dia baru berusia tujuh tahun, memegang sebatang manisan hau di tangannya, dan bertemu dengan seorang lelaki tua bijak yang berpura-pura menjadi seekor anjing. Tapi dia tidak menyangka, orang tua itu menindasnya karena dia masih muda dan menipu manisan haunya. Tapi setelah lelaki tua itu selesai memakan manisan haunya, sebaliknya, dia berbicara kepadanya dengan ekspresi serius. Pada malam penuh bintang, saat Anda dalam bahaya, putra surga akan turun dari surga. Putra Tuhan akan turun dari surga, dan itulah takdirmu. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi gadis berpakaian umu itu tidak pernah mengambil kata-kata itu ke dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa itu hanyalah kebohongan lain yang dibuat oleh lelaki tua itu setelah menipunya untuk mendapatkan permen manisan. Tapi saat ini, saat dia melihat cahaya putih yang tiba-tiba turun dari langit malam, dia tercengang. Dia berpikir dalam hati dengan kaget, mungkinkah yang dia katakan itu benar? Dia tidak berbohong padaku. Aku yang sekarang, bahaya telah tiba. Anak Tuhan, apakah dia benar-benar anak Tuhan? Tuanku yang tepat. Pikiran rumit berkelebat dalam benak wanita berpakaian umu itu. Tidak, tidak, ah! Pemuda itu, Yutong, menatap sinar putih yang tiba-tiba turun dari langit malam. Matanya terbelalak, lalu dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Suatu pikiran terlintas dalam benaknya, apakah saya akan mati? Tapi, tapi biarpun aku akan mati, aku harus menunggu sampai aku menikmati tubuh kakak senior. Aku, aku mengerti. Dia mati dengan enggan. Ledakan, sinar cahaya putih besar itu jatuh di hutan liar, menelan sebagian besar hutan liar, termasuk pria dan wanita di dalamnya. Dalam sekejap, seluruh hutan tandus itu berubah menjadi kacau balau. Seolah-olah malapetaka telah tiba. Banyak pohon tumbang, binatang buas dan binatang buas di hutan liar terus-menerus melarikan diri ke segala arah. Namun, ketika sinar cahaya putih besar itu jatuh ke hutan liar. Setelah jatuh ke dalam hutan yang sunyi, mereka segera menghilang. Kegelapan kembali ke dunia. Tak lama kemudian, dunia kembali diselimuti kegelapan. Bintang-bintang muncul di langit. Apakah ini Central Wilderness? Pada saat ini, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar di langit malam. Aku tidak tahu. Kemudian, suara muda lainnya terdengar, saat kita melakukan perjalanan di ruang gelap. Saat itu, bos, senjata abadi Anda mengalami kecelakaan. Saya tidak tahu apakah hal itu terpengaruh pada saat itu. Apakah itu menyimpang dari koordinat? Dua sosok muda melayang di langit malam yang gelap gulita. Mereka adalah Sifeng dan Huoyu yang datang ke sini dari kota Belantaraes dan Salju melalui formasi teleportasi antar domain. Pergi dan tanyakan pada seseorang di mana kita berada, kata Sifeng kepada Huoyu. Begitu, Huoyu buru-buru menganggup dan menjawab. Kata-kata, iblis, ini seperti dekret kekaisaran. Hah, Huoyu menganggup dan melihat ke bawah. Lalu, dia tiba-tiba berkata, apakah ada seseorang di bawah sana? Di bawah kehancuran pancaran cahaya putih besar, hutan liar di bawah menjadi berantakan. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, Huoyu melihat dua sosok yang malu di dalam lubang besar yang masih mengeluarkan asap hitam. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng juga menunduk dan menatap kedua sosok itu. Mereka adalah dua prajurit realem demigod. Pria itu adalah alam demigod bintang satu sedangkan wanitanya adalah alam demigod bintang dua, sama seperti Sifeng. Sudah larut malam. Mungkinkah pasangan yang bersina ini sedang mengadakan pertemuan di hutan ini? Tapi mereka kurang beruntung karena terkena cahaya putih dari Space Teleportation Array. Dengan hati-hati menilai pria dan wanita itu, Huoyu mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Sudah larut malam, dan di hutan yang sunyi, jika kedua orang ini benar-benar berkencan di sini, Huoyu secara alami mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Mereka sungguh tak tahu malu. Lalu, Huoyu bergumam. Wanita ini tidak buruk dan bisa dibilang cantik. Namun, pria ini agak biasa-biasa saja. Dia seperti bunga segar yang tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Sayang sekali, jangan bilang semua wanita zaman sekarang menyukai pria jujur dan berbakti seperti ini. Jujur, mendengar perkataan Huoyu, Sifeng menyeringai. Dia sudah melihat situasi dengan kekuatan jiwanya. Dan Tian wanita itu diblokir oleh kekuatan aneh. Tubuhnya lemas dan lemah. Jelas sekali, dia telah dibius secara diam-diam. Pipinya merah padam dan sedikit terbakar. Sepertinya obat itu adalah afrodisiak. Sifeng sudah mengetahui segalanya di dalam hatinya. Dia terus berbicara kepada Huoyu sambil tersenyum. Pria berpenampilan jujur yang kamu bicarakan sedang membius wanita ini. Adapun jenis obat apa, saya yakin kamu tahu. Apa? Dia dibius. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, mata Huoyu membelalak dan dia langsung terkejut. Hanya dari beberapa kata terakhir Sifeng, dia secara alami tahu obat apa yang diberikan pria itu kepada wanita itu. Setelah itu, tatapan Huoyu dengan hati-hati mengamati wanita cantik berpakaian ungu itu. Senyuman perlahan muncul di wajah awalnya yang terkejut, dan bahkan matanya yang melebar perlahan menyempit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. 1229 Huoyu memandang wanita berpakaian ungu di lubang di bawah dengan senyuman di wajahnya. Senyuman ini lambat laun menjadi sedikit jahat. Dalam pikirannya, mungkin dia sudah membayangkan beberapa adegan buruk. Tapi kemudian, ekspresi Huoyu berubah lagi, seolah dia menyadari sesuatu. Wajahnya yang tersenyum segera menjadi serius, dan dia menoleh ke arah Sifeng, berkata. Bos, kami telah bekerja keras selama ini. Karena kamu memiliki kecantikan seperti itu, kamu harus menikmatinya terlebih dahulu. Sedangkan sisanya, saya secara alami tahu cara membersihkannya. Inilah yang tiba-tiba disadari Huoyu sekarang. Mereka telah bekerja keras selama ini. Jika wanita ini ingin menikmatinya, dia harus dinikmati oleh iblis, ini terlebih dahulu. Adapun apa yang dia katakan tentang membersihkannya, itu berarti dia pasti akan membersihkan semua rintangan bagi Sifeng, termasuk pria di bawah. Bahkan setelah menikmatinya, jika setan ini ingin sepenuhnya bersih, ia juga bisa membunuh wanita itu untuk membungkamnya. Mendengar perkataan Huoyu, Sifeng perlahan menoleh ke arahnya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Sifeng secara alami tahu apa yang dipikirkan orang ini dan apa maksudnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Pada saat yang sama, di dalam lubang hutan terpencil di bawah, pemuda berpakaian kuning tua, Suetong, perlahan berdiri. Di bawah pengaruh pancaran cahaya putih tadi, Yuan Sitong dan wanita berpakaian ungu tampak sedikit malu, namun nyatanya, mereka tidak mengalami luka apapun. Baru saja, ketika gerahnya mencapai puncaknya dan dia akan mendapatkan tubuh yang indah itu, cahaya putih yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dan mengganggunya. Pada saat ini, hati Yuan Sitong dipenuhi dengan kemarahan. Seolah-olah dia terbakar amarah. Menatap ke langit, Yuan Sitong kebetulan melihat dua sosok muda di langit. Dia segera berteriak dengan marah, kamu. Cahaya putih tadi, apakah ini perbuatanmu? Saat dia berteriak dengan marah, jejak niat membunuh bahkan muncul di tubuh Yuan Sitong. Dia benar-benar berharap bisa meretas kedua orang di atas menjadi ribuan keping. Pria manapun pasti akan terganggu pada saat kritis seperti itu. Agaknya, mereka tidak akan bisa tetap tenang. Dalam kemarahannya, Yuan Sitong bahkan tidak menyadari bahwa kedua orang ini adalah eksistensi yang dia, seorang seniman bela diri alam demigod bintang satu, tidak dapat memprovokasi. Ah, aku, Yuan Sitong, akan membunuhmu. Yuan Sitong meraung ke langit. Untuk sesaat, dia sepertinya benar-benar kehilangan akal sehatnya. Cahaya kuning gelap keluar dari tubuhnya. Sosok Ma Ying Tong tiba-tiba bergerak, terbang dengan marah ke langit malam. Ma Ying Tong ingin membunuh mereka secepat mungkin. Selain fakta bahwa kedua orang ini telah merusak rencananya, dia masih membara. Dia ingin menggunakan tubuh kakak perempuannya secepat mungkin untuk memadamkan api di hatinya. Tubuh kakak senior sungguh luar biasa. Lagi pula dia bisa saja mendapatkannya. Kedua orang ini sungguh menjijikan. Mereka benar-benar gila. Orang seperti itu harus dihancurkan oleh surga dan disambar petir. Ah, semakin Ma Ying Tong memikirkannya, dia semakin marah. Sambil mengepalkan tangannya rat-rat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah ke arah langit. Seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Segera setelah itu, tinju besar berwarna kuning tua muncul di depan si Feng dan pria lainnya. Dengan momentum yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya, ia membombardir mereka dengan ganas. Huff, apakah hanya itu yang dia punya? Anda berani bergerak di depan saya. Kau sedang mencari kematian. Melihat tinju raksasa kuning tua yang masuk, wajah Huoyu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia adalah pembangkit tenaga listrik demigod realem bintang 4. Biarpun dia berdiri diam, kekuatan semacam itu tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Namun, iblis tak tertandingi, itu ada di sampingnya. Huoyu tentu saja tidak berani diam. Itu tidak masalah baginya, tapi jika kekuatan ini mengenai iblis. Jika setan itu marah. Jika iblis itu marah, akibatnya akan sangat serius. Hancurkan. Pada saat ini, Huoyu berteriak dingin. Kekuatan panas yang tak terlihat langsung terbentuk di depannya. Segera setelah itu, tinju raksasa kuning tua yang membombardirnya dan si Feng langsung hancur. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam ketiadaan. Ini, 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 serangan terkuat yang dia lancarkan karena amarah benar-benar hancur dalam sekejap. Wajah Ma Yintong dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia menatap kosong ke depan. Bahkan api di hati dan tubuhnya langsung mendingin hingga setengahnya. Saat ini, Jiyong Tong menyadari bahwa dua orang di depannya adalah eksistensi yang tidak dapat dia lihat sama sekali. Kalau begitu, wilayah kedua orang ini berada di atas miliknya. Apakah dia menendang pelat besi? Kamu, kamu, siapa kamu? Sosok Ma Yintong tanpa sadar mundur ke langit malam saat dia bertanya. Huoyu dari tanah suci api yang berapi-api. Huoyu menyeringai dingin dan dengan bangga mengumumkan namanya. Huo, Huoyu, putra suci api yang berapi-api. Huoyu, wajah Ma Yintong berubah drastis saat mendengar nama itu. Matanya terbuka lebar tidak seperti biasanya saat dia menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Putra suci api berapi-api, Huoyu, adalah seorang kebanggaan surga yang namanya terkenal di seluruh benua gurun. Tentu saja, dia pernah mendengar tentangnya. Putra suci api berapi-api, Huoyu, di hutan terpencil yang penuh kekacauan, wanita berpakaian umu itu masih terbaring di lubang yang dalam. Matanya yang indah menatap langit malam, mengamati pergerakan di langit malam dan dua orang yang tiba-tiba muncul. Ketika dia mendengar bahwa putra suci api berapi-api adalah Huoyu, dia juga sangat terkejut. Namun, di saat yang sama, semburan kegembiraan muncul di hatinya. Dia memikirkan kata-kata lelaki tua yang menipu dan memakan manisan haunya ketika dia masih kecil. Awalnya, dia tidak percaya pada putra suci api berapi-api. Namun, saat ini, dia memilih untuk mempercayainya. Huoyu, putra suci api berapi-api. Itu dia, mungkinkah dia? Apakah dia putra suci api berapi-api milikku? Wanita berpakaian umu itu berpikir dalam hati. Ia pernah berhayal bahwa calon suaminya akan menjadi seorang anak ajaib yang terkenal di dunia. Namun, dia tidak menyangka orangnya adalah orang seperti itu. Ini benar-benar jenius. Mungkinkah itu benar-benar kamu, putra suci api yang berapi-api? Atau mungkinkah itu dia? Saat dia berbisik pelan, wanita berpakaian umu itu mengalihkan pandangannya ke sosok merah tua lainnya di langit malam. Namun, segera setelah itu, wanita berpakaian umu itu menggelengkan kepalanya sedikit dan memperlihatkan senyum mengejek dirinya sendiri. Dia mengejek dirinya sendiri karena menganggap hal itu konyol. Dia tersenyum dan berkata, Bagaimana mungkin itu dia? Wilayahnya sama dengan wilayahku. Kami berdua adalah demigod bintang dua. Lelaki yang aku inginkan tentu saja harus lebih bertalenta dan memiliki alam yang lebih tinggi dariku. Orang ini harus menjadi pengikut atau pengikut putra suci api berapi-api. Segera setelah itu, wanita berpakaian umu kehilangan minat pada sosok merah tua itu dan segera mengalihkan pandangannya ke sosok merah tua lainnya. Pasti ada banyak sekali wanita di dunia yang ingin menikah dengannya. Bagaimanapun, dia adalah putra kudusku yang penuh dengan api yang berkobar-kobar. Pada saat ini, wanita berpakaian umu itu sangat mempercayai kata-kata lelaki tua itu. Dia merasa lelaki tua itu pasti ahli yang tersembunyi. Namun, jika orang yang muncul di langit malam adalah seseorang seperti Jueluo atau Duo He, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? 1230 Putra Suci Huoyan Saya tidak menyangka Anda akan menjadi putra Suci Huoyan yang terkenal. Saya Jiong Tong dari Sekte Kepunahan. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda hari ini. Aku buta dan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Mendengar nama Huoyu, ekspresi Ming Tong berubah drastis saat dia berbicara kepada Huoyu. Putra Suci Huoyan Bagaimana bisa Mayong menyinggung orang seperti dia? Jika dia menyinggungnya, apalagi Mayong, bahkan seluruh Sekte Kepunahan bisa dihancurkan. Apalagi dalam sejarah banyak sekali cerita orang yang menyinggung perasaan orang yang berkuasa hingga merenggut ratusan bahkan ribuan nyawa dalam keluarganya. Huoyan melihat reaksi orang ini setelah mendengar namanya dan menjadi semakin sombong. Dia bertanya kepada Jiong Tong, Biarkan aku bertanya padamu, di mana tempat ini? Apakah itu milik hutan belantara tengah? Meskipun dia sombong, Huoyu tidak melupakan kata-kata, iblis. Mendengar pertanyaan Huoyu, Mayong segera menjawab, Putra Suci Huoyan, daerah ini disebut Gurun Lima Sungai. Itu milik Gurun Tengah. Setelah mengatakan ini, Mayong diam-diam menghela nafas lega. Karena Putra Suci Huoyan menanyakan pertanyaan ini padanya, sebaiknya ia melupakan masa lalu. Menurut perkembangan plot, Putra Suci Huoyan harus menyuruhnya pergi, lalu dia harus menganggupkan kepalanya dan mengucapkan kata-kata lembut, lalu dia harus bisa segera pergi. Itu sangat disayangkan. Mayong menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap sosok ungu di bawah. Dia akan mendapatkan tubuh yang indah ini dan menikmatinya sepuasnya lagi dan lagi. Tapi, pada akhirnya, mendesah, kekuatan, di benua Wastelen, kekuatan adalah segalanya. Jika aku hari ini adalah seorang yang kuat yang bisa memandang rendah dunia, bagaimana mungkin aku menundukkan kepalaku kepada orang lain seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa melihat orang yang aku cintai seperti ini? Saya tidak bisa menikmatinya. Saya harus menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi lebih kuat, Mayong. Saat ini, Mayong sepertinya sudah merasakannya. Hatinya sebagai seorang ahli berangsur-angsur menjadi kokoh. Ini, apakah Putra Suci Huoyan akan membiarkan Mayong yang tidak tahu malu ini pergi? Tidak, kau tidak bisa, Putra Suci Huoyan. Orang yang tidak tahu malu ini. Dia hampir menganiaya saya. Dia, hampir menganiaya calon istrimu. Melihat pemandangan di langit malam, wanita berbaju umu itu ingin berteriak sekuat tenaga, ingin Putra Suci Huoyan membunuh Mayitong. Namun, dia mendapati bahwa dia tidak bisa lagi bersuara. Terlebih lagi, sedikit rasa panas yang awalnya menyelimutinya tiba-tiba menjadi semakin kuat, menyebabkan dorongan muncul di dalam hatinya. Ah! Tong Tong di langit malam. Dia siap melarikan diri segera setelah Putra Suci Api memberi perintah. Mulai sekarang saya harus berlatih keras dan tidak malas lagi. Yuan Sitong berkata pada dirinya sendiri lagi. Kemudian, Huoyu perlahan membuka mulutnya dan berkata, baiklah, kamu bisa berangkat. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Yuan Sitong dengan cepat mengangguk, ya. Namun, ketika dia mengucapkan kata, ya, dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan kata-kata Huoyu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia buru-buru memohon kepada Huoyu, anak suci, tolong jangan. Adapun Huoyu, dia menyeringai. Dia hanya memberinya senyum meremehkan. Tepat saat dia tersenyum, teriakan menyakitkan terdengar. Ah! Seluruh tubuh Mai Sitong terbakar oleh kobaran api. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi manusia yang berkobar-kobar. Ah! 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 Setelah itu, teriakan melengking dan menyakitkan terdengar beberapa saat. Karena orang ini berani menyerang dia dan iblis, Huoyu tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya terus hidup di dunia ini. Bahkan jika Huoyu setuju, Si Feng tidak akan setuju. Orang itu tadi jelas-jelas punya niat membunuhnya. Tidak ada gunanya bagi orang seperti itu untuk hidup di dunia ini. Kudus, Putra Suci Api-Api. Tentu saja, Putra Suci Api-Api memiliki status yang begitu mulia. Bagaimana dia bisa membiarkan calon istrinya dipermalukan oleh orang lain? Yuan Sitong, kamu benar-benar melakukan hal yang tercelah padaku. Suamiku harus membunuhmu malam ini untuk melampiaskan amarahku padaku. Tentu saja, kematianmu yang tragis adalah akibat pertemuanku dengan suamiku, dan itu sudah ditakdirkan. Mati dengan menyakitkan. Wanita berpakaian umu itu, yang tubuhnya semakin panas, merasakan kesadarannya semakin kabur. Namun, dia masih melihat pemandangan di udara dan berkata pada dirinya sendiri. Ah, setelah itu, dia merasa semakin panas, dan tubuhnya terasa tidak nyaman seolah-olah terbakar. Di langit malam, pria itu segera mati dengan mengenaskan di bawah kobaran api. Darah dan jiwanya dilahap oleh pedang guntur yang haus darah. Kekuatan kematian dikumpulkan di tangan kiri Si Feng dengan kekuatan misterius. Si Feng dan Huoyu menunduk bersamaan ketika mendengar desahan pelan wanita di bawah mereka. Sebelumnya, Huoyu menyarankan kepada Si Feng untuk membiarkan dia menikmati wanita ini. Namun, Si Feng berkata kepadanya, kamu terlalu banyak berpikir. Sambil menatap wanita berpakaian ungu di bawah, Huoyu berpikir, wanita ini sungguh cantik. Mungkinkah iblis ini benar-benar tidak tertarik padanya? Perjalanan ini memang sedikit melelahkan dan membosankan. Jika iblis ini benar-benar tidak tertarik, maka biarkan putra suci ini bersenang-senang malam ini. Itu juga bisa menambah bumbu dalam kehidupan yang membosankan ini. Setelah itu, Huoyu menoleh dan berkata kepada Si Feng, Bos, karena Tepat saat Huoyu memucapkan kata-kata itu kepada Si Feng, dia tiba-tiba melihat Si Feng menekup tangan kanannya dan kemudian mengayunkannya ke bawah. Kekuatan dingin yang aneh keluar dari ujung jari Si Feng dan langsung mendarat di tubuh wanita berpakaian umu itu. Tubuh wanita yang tadinya panas itu tiba-tiba bergetar hebat. Ah, teriakan kesakitan pun terdengar, lalu wanita itu pun pingsan. Ini, Huoyu menatap wanita berpakaian umu itu. Dia sudah melihat bahwa afrodisiak di tubuhnya akan segera bereaksi, tetapi Si Feng telah menetralkannya dengan kekuatan dingin. Dia sebenarnya, menetralkannya untuknya. Saya tidak pernah minum obat apapun sebelumnya. Iblis ini. Apa masalahnya? Setelah menetralkan afrodisiak dalam tubuh wanita itu, Si Feng mendengar suara Huoyu dan menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi bingung saat dia menatap Huoyu. Melihat, iblis, ini tiba-tiba menampakkan ekspresi seperti itu. Huoyu tidak dapat melihat apa yang ada di dalam, iblis, ini untuk sesaat. Meski dia tampak memasang ekspresi bingung, siapa yang tahu apa yang tersembunyi di balik ekspresi bingung, setan, ini. Langsung. Huoyu buru-buru menjawab, Tidak, tidak apa-apa, bos. Oh, Si Feng mengangguk. Setelah itu, Huoyu menunduk lagi dan berkata dengan penyesalan di dalam hatinya, karena iblis ini membantu wanita ini menetralkan afrodisiak di tubuhnya, sepertinya aku tidak bisa menikmatinya.